Intro Kecelakaan mau terjadi di jalan menuju pelabuhan Gilimanuk Sabtu malam. Kecelakaan melibatkan truk tronton yang mengangkut semen dengan mobil travel yang menelan sekurangnya 8 korban jiwa. Tragisnya sebagian besar korban jiwa merupakan ruang bongan pemudik dari satu kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 21 Wita di hutan pengenduman sekitar 300 meter barat Pura Tirte, Segarurupak, Gilimanuk. Kapolres Jemberana AKBP Priyanto Priyo Hutomo yang turun ke TKP mengatakan, dari data yang dihimpun terdapat 8 korban jiwa penumpang dan sopir mobil travel Ahmad Aris. Dari hasil pemeriksaan awal, diduga mobil travel dengan nomor kendaraan S7485N dari Araden Pasar mengalami out of control. Mobil kemudian berbalik ke arah kanan dan masuk berlawanan hingga menambah truk DK9455WL. Sementara 5 orang mengalami luka-luka. Dua korban luka ringan dirawat di puskesmas Gilimanuk dan telah dimindai keterangan sebagai saksi. Sementara tiga lainnya luka berat dan masih dirawat di saldi RSUD Negara. Jasa 8 korban meninggal dunia pada minggu dini hari masih berada di kamar jenazah RSUD Negara. Polisi akan melakukan pemeriksaan olah TKP di kilometer 121-122 dan saksi termasuk pengembudi truk ikutut sarga asal negara. AKBP Priyanto Priyuhutomo menambahkan, sopir truk dan kernet diamankan untuk dimintai keterangan. Berdasarkan informasi awal, para korban didominasi dari satu kecamatan di Jember, diantaranya dari Dusun Gemiri dan Dusun Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Sementara berdasarkan informasi di TKP, mobil travel app ini melaju kencang di jalan lurus tersebut. Mobil lepas kendali mengalami oleng dan terguleng menabrak truk dari arah berlawanan. Mobil ringsek pada bagian depan dan belakang. Korban yang meninggal di TKP disebutkan tujuh orang, yakni Ahmad Aris sebagai pengembudi travel, Tohari, Ahmad Zainuri, Jumari, Faris, Haryadi, Suwardi dan Aris. Satu korban meninggal dunia lagi dalam perjalanan ke rumah sakit, yakni Abdul Razak. Identitas korban luka berat diantaranya Joko Liswanto, Muhammad Ridwan dan Abu Amin. Dua orang yang menderita luka ringan adalah Taupek Hidayat dan Rizki. Mereka merupakan pekerja proyek di Denpasar dan hendak pulang bersamaan atau mudik mendahului ke Jember. Dirilantas, Polda Bali, Kombes, Pol Anagum, Medes, Sudara juga tampak turun di lokasi hingga jalur yang sempat mancat kembali lancar. Sekitar pukul 13 Wita atau Minggu Dini hari, jalur utama harus mudik itu kembali lancar. Truk dan mobil travel yang riset dievakuasi. Polisi bersama tim SAR mengevakuasi korban yang meninggal terjepit. Kapolasi Jemberana AKBP Priyo Hutomo mengimbau semua pemudik agar mengecek kendaraan yang akan digunakan. Kondisi fisik pengembudi diharapkan tetap fit. Bila lelah, pengembudi disarankan beristirahat sejenak. Suria Dharma, Guru Bali Puas melaporkan.